Intro Ingin melarikan diri dari rutinitas hidup sejenak saja? Tak ada salahnya kita kabur sehari ke sebuah desa 3 jam dari Jakarta yang memiliki pesona wisata alami dan menantang. Tepatnya di desa Buniayu, Sukabumi, Jawa Barat. Destinasi wisata satu ini resmi di Kelola Perhutani, Sukabumi. Karena itu, sebelum masuk ke salah satu goanya, jangan lupa bayar tiket untuk biaya pelestarian. Untuk pelestariannya sendiri gimana tuh Pak? Karena kan nanti akan ada banyak wisatawan yang akan datang. Kebetulan ini masuk ke petak 21A, ini tanaman Rasa Malang 54. Dan untuk petak ini tidak ada kegiatan apapun karena untuk mendukung wisata gua ini. Jadi di sini hanya ada pemeliharaan-pemeliharaan saja lah. Terutama untuk melihat keaslian dari gua bumiayu. Tak sendiri tentunya, saya ditemani para profesional yang siap menuntun dalam perjalanan kali ini. Alhamdulillah, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah, gimana? Ya, mereka adalah Sukabumi Gate Loss, salah satu yang nanti akan menemani saya untuk menjelajah. Nah, sebelum berangkat, kita harus pakai pakaian khusus dulu ya, Kang ya. Pakai pakaian khusus karena demi keamanan. Demi keamanan, demi kenyamanan? Sebenarnya, keamanan seperti apa sih yang akan kita tempuh? Saya ganti pakai pakaian khusus dulu ya. Selain pakaian khusus, ada helm, serta surat pernyataan yang harus diisi terlebih dahulu. Karena perjalanan di dalam gua tidak main-main, setiap pengunjung harus persiapkan fisik dan mentalnya. Mulai dari pemanasan, berdoa, dan teguhkan kekompakan. Dan ini dia tempat yang akan ditelesuri hari ini, goa. Goa yang akan kita sambangi kali ini adalah goa alami yang didalamnya banyak material alam. Karena itu, tak sembarangan masuk, keamanan harus jadi yang utama. Ya, Kang, sebelum kita turun nih, apa aja nih yang kita persiapin? Selain diri, tadi berdoa. Untuk peserta, beda dengan instruktur, hanya cukup mengenakan seat harness. Ini sebetulnya bisa pakai full body harness, tapi kita menggunakan seat harness juga cukup. Karena ini punya kekuatan sampai 1,5 ton. Nah, terus nanti sebaiknya nih yang saya lakukan, nanti ketika saya sudah masuk di dalam, itu gimana sih, Kang? Tetap tenang, tetap tenang karena kita baru memasuki zona terang. Seperti yang tadi sudah jelaskan, goa itu terbagi, jadi tiga zona. Zona terang, zona senja, zona kegelapan abadi. Nah, ketika turun, kita baru masuk di zona terang, tunggu body yang datang atau bergabung dengan body yang sudah ada. Penjelajahan pun dimulai. Diawali turun menuju perut bumi, sekitar 20 meter di bawah permukaan tanah setempat. Lanjut, turuni lagi bebatuan kars, hingga temukan zona yang sedikit nyaman untuk berjalan. Ternyata menuruni goa itu tidak semudah yang saya bayangkan. Dan ini saya baru berhasil menuruni chamber 1 dan masih ada chamber 2 dan chamber 3 lain yang saya nggak tahu sesungguh. Tak sekedar berpetualang. Pemandangan bebatuan kars dalam goa ingatkan saya akan fungsi tempat ini sebagai penyimbang ekosistem dan tempat penyimpanan air tanah alami. Beruntung sekali, Sukabumi masih memiliki goa-goa alami. Menjulangnya stalaktit dan stalagmit yang terbentuk akibat adanya pengenepan kalsium karbonat menunjukkan goa masih normal menjalankan fungsinya. Yang istimewa, material-material ini tumbuh 0,3 mm per tahun. Dan ini yang saya tunggu-tunggu. Fauna asli goa. Apalagi kalau bukan kelelawar. Selain itu, berbagai jenis serangka dan hewan air nampak malu-malu menyambut kedatangan kami. Yang menarik, di sini juga ada udang yang telah hidup sejak ribuan tahun cilam. Nah ini salah satu keunikan dan indah dari gua kuning air yang kita bisa menemukan. Udang purba. Namanya apa? Stenat simus diopanikus. Udang purba yang fauna sudah susah ditemukan. Ditemukan di dunia air. Lewati banyaknya medan yang sulit, tak jadi soal. Jika lelah melanda, istirahatkan diri sebentar sambil nikmati kegelapan. Dan akhirnya, tibalah kami di zona kegelapan abadi, tenang dan penuh misteri. Tak terasa 4 jam hampir berlalu. Masih ada satu tantangan yang harus dihadapi. Inilah sekaligus jadi zona paling sulit dari sekian waktu penjelajahan. Zona lumpur. Kaki rasanya tertancap erat tak bisa lepas. Tak bisa keluar dan sulit beranjak. Super lelah. Namun seperti pepatah, di akhir perjalanan panjang yang melelahkan, akan selalu ada cahaya harapan. Yeay, jalan keluar. Menurut Surigoa sepanjang hampir 1,8 kilometer. Dengan kedalaman 20 meter lebih ya ke perut bumi. Karena terasanya, kayaknya saya lebih baik jalan-jalan ke mal aja. Sape. Enggak lagi. Sakit. Meskipun lelah melanda. Tapi ternyata pengalaman seperti tadi memang tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena saya jadi tahu nih, di bawah jalan yang kita injek sekarang nih, sekarang. Keindahannya luar biasa seperti yang tadi saya lihat. Sukabumi berhasil menyapa saya dalam wajahnya yang berbeda. Tak sampai di situ saja, indahnya sungai Bibi Jilan jadi terapi penghilang rasa lelah di akhir perjalanan. Ayo, siapkan nyalimu. Bertualang di perut bumi bunyi ayu sukabumi. Jangan lupa untuk selalu didampingi para profesional demi keamanan. Anissa Fikasari, Nugrahan Tomargo, melaporkan untuk NET.